Halo assalamualaikum teman-teman semuanya welcome back to my channel inspector geek Oke teman-teman jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gcam untuk kalian semua pengguna handphone Oppo A33 seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan ke videonya dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like comment dan subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspector geeket Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama untuk langkah yang pertama kalian buka deskripsi video ini ya teman-teman kemudian kalian klik link geek em dan konfliknya kalian download keduanya yang teman-teman di game dan konfliknya juga seperti ini ke langsung aja kita download kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang kedua untuk langkah yang kedua kalian tekan tombol subscribe sebagai dukungan untuk channel ini supaya lebih berkembang untuk kedepannya ya teman-teman kita nyalakan loncengnya semua Oke langsung aja kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi geek em yang sudah kita download tadi ya teman-teman seperti ini kita tunggu sampai proses penginstalan geek em yang selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi aplikasi geek emnya maka tampilan awalnya akan seperti ini kalian bisa klik izinkan aja semuanya oke ini dia geek em yang sudah berhasil kita download tadi ya teman-teman atau geek em yang sudah berhasil kita install tadi nah ini geek emnya belum kita pasang konfig ya teman-teman kita lanjut untuk langkah yang keempat untuk langkah yang keempat kita masuk untuk langkah yang keempat kita masuk ke menu setting yang teman-teman kemudian kita Scroll ke bawah kita pilih yang konfigurasi lalu kita pilih simpan yang teman-teman ini bertujuan agar memunculkan folder geek em oke jika sudah langsung aja kita tabel kita masuk ke dalam file manager ya teman-teman seperti ini lalu kita cari folder konfig yang sudah kita download tadi oke seperti ini kita tahan lama seperti ini kemudian kita salin ya teman-teman kita pindahkan ke geek em dan konfig 7 kita klik salin di sini oke jika sudah seperti ini kita balik lagi ke dalam aplikasi geek emnya kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter ya teman-teman seperti ini kemudian kita pilih konfig yang sudah berhasil kita pindahkan tadi ini kemudian kita klik kembalikan oke jika sudah ada beberapa fitur di samping seperti fitur auto infinity 2 meter selfie dan makro maka konfignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman dan geek emnya sudah siap untuk kita gunakan oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan geek em dan tutorial lainnya dari channel instructor geek em selamat menikmati selamat menikmati